Shalom, ada sukacita? Terpujilah Tuhan, tema perenungan kita saat ini, kita adalah Ami dan Ruhama. Kita adalah Ami dan Ruhama, yang dalam bahasa Toraya, kita mutu Ami siar Ruhama. Sedang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Ami dan Ruhama adalah dua nama yang memiliki makna yang amat dalam. Ami artinya umatku, umat Allah, dan Ruhama artinya yang dikasihani. Sehingga pemberian nama kepada anak-anak Hosea, yaitu anak kedua bernama Loruhama, artinya tidak dikasihani. Dan anak ketiga bernama Loami, yang berarti bukan umatku. Ini menggambarkan penolakan Tuhan kepada umat Israel karena dosa-dosa mereka. Memperlihatkan bagaimana hubungan Allah yang sungguh setia, sementara umat Israel yang tidak setia, membangkang, menghianati Tuhan. Penolakan Allah kepada umat Israel sangat jelas terungkap lewat pemberian nama anak-anak Hosea dalam ayat 6 dan 9. Diuraikan demikian, ayat 6. Berpirmahlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Bisa dibayangkan, pahitnya keadaan, sakitnya hati Tuhan terhadap perbuatan umat Israel. Ayat 9. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umat. Dan aku ini bukanlah alam. Bayangkan, sementara Allah sudah berjanji kepada umat Israel. Dalam keluaran 6 ayat 6. Aku adalah alamu dan kamu adalah umatku. Tetapi disini ketika umat Israel membangkang kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kesungguhan memberikan teguran. Allah memperlihatkan penolakan yang sungguh-sungguh. Sungguh memperlihatkan bagaimana kekecewaan dan sakit hati Tuhan terhadap umat Israel. Sehingga ia memberikan penolakan yang sungguh-sungguh tegas. Karena apa saudara-saudara? Karena apa? Karena ada penyimpangan dari kebenaran Tuhan. Ada perbuatan dosa. Ada perilaku yang melukai hati Tuhan. Dimana umat pilihan Tuhan yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan masuk dengan penuh selamat ke tanah perjanjian. Namun mereka gagal dalam menjaga kekudusan hidup. Sebagai umat kesayangan Allah. Dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Bisa kita bayangkan bersama-sama. Kalau anak-anak yang sungguh kita sayangi. Sungguh kita kasihi. Tetapi mengkhianat kepada kita. Terlebih-lebih kasihnya Allah yang sungguh luar biasa kepada umat Israel. Tetapi umat Israel yang membangkang di hadapan Tuhan. Mereka melakukan persundalan atau persinahan dengan menduakan Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam kehidupan keluarga Hosea. Menduakan Tuhan seperti melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Perbuatan seperti itu sungguh merupakan kekejian di mata Tuhan. Seperti teguran oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Mengenai orang-orang yang tertawan oleh roh-roh dunia. Pilsafat yang kosong. Dan ajaran-ajaran yang palsu. Yang menyesatkan dan yang membuahkan kematian. Tidak ada gunanya. Ditegaskan hati-hatilah kepada mereka. Jangan sampai itu memperdaya mereka mempengaruhi umat. Yang telah dikuduskan melalui darah Yesus Kristus. Pokoknya Kecemaran hidup Sebagai umat Allah Telah melukai hati Allah Dan tidak mungkin ditolerir. Dan itulah realita yang ada. Yang disoroti oleh firman Tuhan. Dalam kitab Hosea. Namun Syukur Atas kasih dan kemurahan Allah Yang memberikan pengharapan bahan. Allah memang murka Atas setiap dosa dan pelanggaran umat manusia. Namun Allah juga Menyediakan anugerah keselamatan Dalam kasih setianya. Tuhan membuka Pintu pengampunan Bagi umat yang mau menyesal dan bertobat. Allah menegakkan keadilannya Dan juga terus menyatakan kebaikannya Serta keselamatan daripadanya Bagi yang takut akan dia. Allah Memang menghukum umat Dan anak-anaknya yang berdosa. Tetapi Allah juga Menyediakan jalan keselamatan Pengampunan Waktu Dan kesempatan Bagi umatnya Untuk dimurnikan Mengalami pembaharuan Dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga umat Menjadi amin Dan ruhamah Yaitu menjadi umat milik Allah Yang dikasihi Hal ini dapat tercipta Hanya oleh Prakarsa Dan karya Allah sendiri Melalui pengorbanan putra tunggalnya Yaitu Yesus Kristus Yang oleh kematiannya Menyucikan kita Dari dosa Supaya kita hidup Dalam pengampunannya Dan menikmati Kemuliaannya Dan di dalam Kristus Yesus Oleh kuasa roh kudus Kita Dapat menyampaikan Pergumulan-pergumulan Dan permohonan-permohonan Serta pujian dan syukur kita Kepada Bapak Dengan tekun dan setia Seperti doa Yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Nah Atas segala kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita Apa jawaban kita Saudara-saudara Apa respon kita Atas segala kebaikan Tuhan Kalau Allah telah Mengubahkan kita Dari Loh ruhama Dan loh ami Yaitu umat yang ditolak Dan dimurkai Karena dosa Namun dalam kasih setia Allah Ia dapat menjadikan kita Ami dan ruhama Umat dan anak yang dikasih Apa Yang harus kita perbuat Apakah kita Mau memanfaatkan Pembebasan ini Kemerdekaan ini Kasih Allah ini Dengan semena-mena Dengan bermasa bodoh Atau Menceburkan diri kembali Ke lembah kelam Saya kira Tidak demikian Kita sungguh Dan patut Bersyukur Atas kasih Dan kemurahan Tuhan Yang membuka Jalan keselamatan Dan pintu pengampunan Di dalam iman Kepada Yesus Kristus Marilah kita Bertobat Dan sungguh-sungguh Berbalik kepada Allah Serta hidup Dalam kasih Dalam keadilan Dan dalam Damai sejahtera Jangan kita Menyianyiakan Anugerah keselamatan Melalui pengorbanan Yesus Kristus Yang sungguh mahal Untuk menyucikan Dosa-dosa kita Jangan mengisimkan Iblis Menyeret kita Ke lembah kehidupan Yang penuh Kecemaran dosa Melainkan Teruslah berakar Di dalam Kristus Dibangun Dan diteguhkan Di dalam dia Bertumbuh Sungguh-sungguh hidup Dari Kuasa Dan tuntunan Allah roh kudus Yang betul-betul Melekat Pada Kristus Yang memberikan Keselamatan Tidak ada yang Lebih besar Tidak ada yang Lebih mulia Dan berharga Dalam hidup kita Selain daripada Cinta kasih Dan pengorbanan Kristus Bagi kita Biarlah Karakter Kristus Sungguh-sungguh Hidup Menjiwai Dan mewarnai Perjalanan Kehidupan kita Dan jangan lupa Bertekunlah Di dalam doa Karena di dalam doa Kita menyampaikan Pujian syukur kita Pemuliaan Dan pengudusan Tuhan Permohonan Dan penyerahan Diri kepada Tuhan Bahkan Lewat Doa Kita Dengan Sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Kita Memperoleh Kekuatan Baru Semangat Baru Dan berkat-berkat Yang melimpah Dari Tuhan Yakinilah Ketika datang Bermohon Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Tidak pernah Menutup Telinga Dalam Cinta Kasihnya Yang melihat Kedalaman Hati kita Ia yang Penukasi Memberikan Yang terbaik Bagi kita Menurut Ukuran Tuhan Karena itu Serahkanlah Hidup kita Kepada Tuhan Syukurilah Keberadaan Ini Dari kita Yang sesungguhnya Loh Ami Dan Loh Ruhama Artinya Umat Yang tertolak Karena dosa Diubahkan Tuhan Menjadi Ami Dan Ruhama Umat Dan Anak Yang dikasihi Oleh Allah Perlihatkanlah Kehidupan Selayaknya Kita Adalah Umat Allah Orang Orang Yang dikasihi Oleh Allah Ada Amin Roh Kudus Menyertai Tuhan Yesus Memberkati Amin